Cikgu murid iyakit Seperti yang kita tahu, coronavirus telah dinyatakan pandemi oleh WAO pada Maret 2020 Virus ini muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada Januari 2020 Coronavirus ini adalah virus pernafasan di mana penularan antar individu yang sangat cepat Karena tidak adanya vaksin, hal yang bisa dilakukan yaitu mengurangi tingkat infeksi harian puncak Metode yang digunakan, menggunakan data transmisi COVID-19 dari sumber wabah di Provinsi Hubei, Cina Dengan mengadaptasi model simulasi pada warga Newcastle Australia dengan populasi 272.409 jiwa Penerapan social distancing yang dilakukan yaitu penutupan sekolah, tidak hadir di tempat kerja, peningkatan isolasi kasus, dan pengurangan kontak masyarakat Nah, pada tabel ini ditunjukkan bahwa social distancing tunggal tidak memiliki efek signifikan Nah, dari keempat penerapan social distancing yang paling efektif adalah pengurangan kontak masyarakat Yang dimana tingkat serangan infeksi dari 180.000 menjadi 64.000 Dan yang paling efektif kedua yaitu peningkatan isolasi kasus Yang dapat mengurangi jumlah infeksi dari 180.000 hingga 85.000 jiwa Pada tabel ini ditunjukkan bahwa social distancing gabungan sangat efektif Yang dimana keempat penerapan social distancing dilakukan secara bersamaan Dan strategi gabungan ini mengurangi jumlah keseluruhan infeksi dari 180.000 menjadi 12.000 jiwa Pada grafik satu ini mengilustrasikan pertumbuhan dalam kasus-kasus sebelum aktifasi intervensi kurva hijau yang meningkat Dan bagaimana aktifasi strategi gabungan yang kuat pada minggu ke-10 dengan cepat mengurangi jumlah kasus harian dari sekitar hari ke-79 dan selanjutnya Semua intervensi individu terlihat menurunkan jumlah kasus harian puncak Dengan pengurangan 70% dalam kasus masyarakat Atau pada CCR 70 yang berwarna putus-putus biru Menjadi yang paling efektif dalam mengurangi puncak Diikuti dengan peningkatan isolasi kasus Yaitu C1 yang berwarna ungu Pengurangan kontak komunitas yang kurang ketat sebesar 50% Yang berwarna putus-putus biru Dan 90% absensi di tempat kerja Yang berwarna putus-putus kuning Dan 30% pengurangan kontak komunitas yang berwarna biru pekat Adalah intervensi tunggal yang semakin kurang efektif dalam mengurangi puncak infeksi harian Untuk grafik 2 dan 3 menyajikan kurva epidemi untuk kasus infeksi dengan penundaan aktivitas 1 dan 5 minggu Untuk skenario penundaan aktivitas singkat ini Kedua strategi intervensi gabungan efektif dalam mencegah epidemi yang terjadi Yaitu kedua garis hijau datar Namun ini mengasumsikan bahwa strategi intervensi yang kuat ini dilanjutkan tanpa batas waktu 70% pengurangan kontak di seluruh komunitas adalah tindakan intervensi tunggal yang paling efektif Dan peningkatan isolasi kasus dan pengurangan 50% dalam kontak masyarakat juga terlihat sangat efektif Dalam mengurangi pertumbuhan dalam jumlah kasus dan menunda puncak epidemi Untuk grafik 4 menunjukkan bagaimana sosial distansi yang kuat menggambungkan semua langkah-langkah Sosial distansi yang bergaris hijau dapat mengurangi infeksi pada orang tua menjadi hampir 0 Pengurangan 70% dalam kontak komunitas adalah tindakan intervensi tunggal yang diprediksi mengurangi infeksi harian maksimum pada kelompok usia ini menjadi 200 dari 3.000 dalam skenario yang tidak dikurangi Pengurangan kontak komunitas 50% yang bertitik biru dan peningkatan isolasi kasus yang berwarna abu-abu Juga terlihat efektif dalam mengurangi puncak kasus dan meratakan dan memperpanjang kurva epidemi Itu dia data simulasi yang dilakukan di Perth, Australia Dan evaluasi ini juga diputuhkannya kepatuhan tinggi masyarakat dalam menetapkan sosial distansi Cukup sekian presentasi dari saya Terima kasih telah menyimak dan mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum Wr Wb